Kepemimpinan Presiden Soeharto semakin dirasa menyimpang dari cita-cita pendirian Orde Baru. Isu korupsi keluarga cendana dan keluarganya mencuat, Soeharto pun mulai mencopoti pejabat yang dinilai berseberangan dengan dirinya. Banyak yang kecewa dengan kepimpinan Soeharto yang semakin diktator, tapi sedikit yang berani bersuara. Hukuman berat dari Soeharto menanti mereka yang bersuara kritis. Sejumlah tokoh militer senior dan sipil kecewa, mereka mempertanyakan sikap Soeharto yang menyeret Abri sebagai alat kekuasaan. Mereka pun mempertanyakan kenapa setiap serangan politik pada Soeharto dianggap ancaman terhadap Pancasila. Muncul kelompok petisi 50 dan forum-forum diskusi yang berani mengkritik Soeharto terang-terangan. Dan beginilah nasib dujuh jenderal yang dimatikan oleh Soeharto. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info tentang sejarah-sejarah menarik lainnya. Legend Sarwo Edy Wibowo Karinnya melesat setelah sukses menjadi komandan penumpas PKI pada 1965. Setelah itu, ia menjadi pangdam Bukit Barisan pada tahun 1967-1968. Namun, naas, pada saat itu ia diisukan hendak mengkodeta Soeharto. Sarwo yang menemui Soeharto pun mengelak dan bertanya, Pak Harto, apakah soal itu sudah dicek? Tak ada jawaban yang keluar dari murut sang presiden kecuali senyuman. Salim menyebut, isu itu berasal dari Ali Murtopo yang dikenal sebagai Intel Soeharto. Setelah itu, Sarwo dipindah menjadi pangdam cendrawasi di Papua. Saat itu, Papua merupakan daerah rawan konflik karena adanya aktivitas dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Bahkan, Sarwo diberitakan nyaris terbunuh di Papua. Pada 1970, Sarwo dijadikan Gubernur Akabri, sebuah posisi tanpa pasukan tembur yang buat. Setelah 1978, Sarwo didubeskan ke Korea Selatan, dan kemudian ditunjuk untuk menjabat Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri. Setelah itu, ia menjadi anggota DPR sebagai Wakil Golkar. Posisi-posisi itu makin menjauhkan dari pucuk kekuasaan Indonesia. Ketidaksukaan Soeharto pada Sarwo juga terkait dengan dunia klinik. Prabu Soeharto punya pandangan tersendiri tentang sosok Sarwo. Bekas komandan RPKAD ini dianggap memiliki wangsit untuk jadi penguasa dan berpotensi menggantikannya. Surya kembar semacam itu tentu saja tidak disukai presiden. Hingga karir Sarwo di Mileter pun macet. Setelah dirinya meninggal, ternyata salah satu menantunya, Susilo Bambang Yudhoyono, yang berhasil menjadi presiden. Mungkin wangsitnya salah kali ya, bukan mertuanya, tapi menantunya yang akan berkuasa. Jenderal Besar Aha Nasution Ketua MPRS Jenderal Aha Nasution melantik Soeharto sebagai presiden RI ke-2 tahun 1967. Ironisnya, Nasution kemudian menjadi salah satu pengkritik Soeharto yang paling vokal setelah kecewa dengan Soeharto. Pak Nas, panggilan akrabnya, merupakan salah satu tokoh paling senior di petisi 50. Dia adalah konseptor perang gerilya dan pejuang kemerdekaan. Soeharto membunuh Nasution secara politik. Pak Nas dilarang berbicara di depan umum atau di media masa. Soeharto bersama para jenderalnya terus meminta para anggota ABRI tak terpengaruh dengan omongan Nasution. Pak Nas juga dicekal berpergian ke luar negeri. Tahun 1997, Soeharto memberikan gelar besar untuk Nasution dan Sudirman dengan pangkat Jenderal Bintang 5. Tapi Soeharto pun ikut menerima anugerah Jenderal Besar tersebut. Banyak pihak menilai ini hanya dilakukan Soeharto untuk batu loncatan saja, agar tak terkesan menabrak etika. Legend Marinir Ali Sadikin Siapa yang terkenal dengan Ali Sadikin? Gubernur legendaris DKI Jakarta. Letnan Jenderal Corp Marinir TNI Angkatan Laut ini terkenal memiliki sifat yang teras sekaligus keras kepala. Dia ikut petisi 50 dan mengkritik Soeharto yang otoriter. Maka Bang Ali pun dijatuhi hukuman politik. Dia dilarang datang ke pembukaan Pekan Raya Jakarta atau PRC. Padahal Bang Ali yang punya gagasan membuat PRC. Bang Ali juga dilarang datang ke acara TNI Angkatan Laut atau Marinir. Dia juga tak boleh berbicara di forum-forum untuk menjadi narasumber. Tak cuma itu, seluruh keluarga Bang Ali selalu dijegal saat meminta pinjaman uang dari bank. Yang lebih menyakitkan hati, sekedar pesta pernikahan pun, orang takut mengundang Bang Ali. Legend Kemal Idris Legend Kemal Idris merupakan salah satu jenderal pendiri Orde Baru. Mantan Pampo Strat dan Panglima Komando Wilayah Pertahanan terkenal suka bicara keras dan apa adanya. Ternyata hal itu mengusik Soeharto. Kemal juga meminta Soeharto untuk mundur sebagai presiden di tahun 1980. Saat itu Kemal merasa Soeharto cukup tiga kali jadi presiden. Setelah itu Kemal tak lagi dipakai. Akhirnya Kemal Idris mengurusi perusahaan sampah di DKI Jakarta. Dia pun mendapat gelar jenderal sampah. Legend M. Yassin Legend M. Yassin punya peran besar membangun Orde Baru. Dia yang menggelar operasi Trisula untuk menghancurkan sisa-sisa kekuatan Partai Komunis Indonesia di Blitar Selatan. M. Yassin dan keluarganya sangat dekat dengan Soeharto. Tapi keikut sertaannya dalam petisi 50 membalikan semua keadaan. Yassin mengkritik Soeharto karena pemilihan truk yang tak sesuai kebutuhan ABRI. Dia juga marah saat putrinya dilecehkan seorang keluarga Soeharto. Yassin pun kerap menyoroti peternakan Soeharto Tapos di Bogor. Dia dikenal paling galak mengkritik Soeharto. Seperti yang lain, Soeharto pun memanfaatkan karir Yassin. Usaha Yassin dihambat. Keluarganya tak diangkat menjadi PNS. Dimaki-maki sebagai orang sinting. Legend Hartono Rekso Darsono Bersama Kemal Idris dan Sarwo Edi Wibowo, Legend Hartono Rekso Darsono adalah tiga jenderal pendiri Orde Baru. Sama dengan sejumlah jenderal lainnya, dia kecewa terhadap Soeharto. Darsono termasuk salah satu penentang Soeharto yang mendapat hukuman terberat. Dia dicopot sebagai sekja ASEAN yang pertama oleh Soeharto. Darsono juga dituduh melakukan subversi dan ikut andil meledakan bom di BCA Pecenongan Jakarta Pusat. Dia difoni sepuluh tahun, kemudian banding menjadi tujuh tahun. Banyak pihak yang menilai bahwa dakwaan terhadap Darsono hanya dibuat-buat. Tahun 1996, Darsono meninggal. Pemerintah melarang jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalipata. Jenderal Polisi Hugeng Tak ada seorang pun yang meragukan kejujuran Hugeng dan komitmennya memberantas korupsi. Ketika keluarga Jendana dan Soeharto terusik, dengan gagah berani Hugeng siap dicopot. Kala itu, kasus dugaan penyelundupan mobil mewah Robi Cahyadi diduga melibatkan kroni Soeharto dan keluarga Jendana. Berbagai hukuman politik pun dijalani Hugeng dengan tabah. Mulai dari dipecat, tidak boleh menyanyi di TV, hingga dilarang datang ke pernikahan sahabatnya. Yang paling menyedihkan, Hugeng juga dilarang menghadiri hut Polri. Demikian beberapa kisah Jenderal yang disingkirkan secara politik oleh Pak Harto. Bagaimanapun, semuanya udah terjadi dan menjadi catatan sejarah. Mari kita menjadikan literasi tanpa harus mendengki. Kalau Sobat CS ada pertanyaan atau info menarik, tolong tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, subscribe dulu channel Youtube Cerita Sejarah, serta nyalakan notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan info-info tentang sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya! Sub indo by broth3rmax